Ben Kasyafani tampaknya kaget mendengar kabar tentang ayah anda Marsyanda yang diringkus dinas sosial lantaran mengemis. Bahkan mantan suami Marsyanda itu pun hanya bisa berdoa bagi mantan ayah mertuanya itu. Ya ini lagi juga mengikuti di media juga, kalau dari aku sih mendoakan sih pastinya ya, mendoakan Caca dan keluarganya mudah-mudahan bisa melewati masalah ini dan juga kejadian ini dengan outcome yang baik. Mudah-mudahan juga ayahnya juga dengan kesehatan, tempat pulih, aku juga mengikutinya lewat media aja. Sejauh ini sih mungkin itu kalian bisa aku ceritakan, soalnya ada beberapa hal mungkin call dari teman-teman media bertanya aku juga harus ada beberapa hal. Pertanyaan aku gak bisa jawab, bukan kayaknya gak bisa jawab tapi kan ada beberapa yang private matters gitu ya masalah urusan keluarga gitu istilahnya gitu. Apalagi sekarang urusan keluarga Caca. Ada beberapa hal juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang datang tentang dulu apa segala macam mungkin juga gak bisa semuanya diceritakan karena itu kan ya itu sih urusan keluarga lah begitu. Iya iya kan ibaratnya kita menikah pasti bisa lihat orangnya dengan orangtua pasangan kita kan gitu, mertua dan keluarga gitu kan mertua juga orangtua kita saat itu kan. Jadi ya iyalah pasti. Sudah besar gitu mas? Mungkin kalau dibilang sering, mungkin gak terlalu sering tapi beberapa kali ya menyebabkan. Karena aku termasuk orang yang apa ya, ya orang yang kita hormatin kita harus seorang yang harus hormatin kan. Iyalah pasti kaget tapi juga reaksi pertama sih mendoakan sih beneran ya kita sebagai muslim bukan hanya seseorang yang kita kenal tapi yang gak kita kenal aja kita melihatnya kita juga mendoakan gitu. Kita kan berharap semuanya, apa namanya, bisa, bisa, ya bisa, bisa menjadi lebih baik lah gitu. Terima kasih.